assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya indah di channel YouTube cerita inspiratif forex good oke seperti janji saya yang sebelumnya yaitu saya akan mengajarkan tentang bagaimana membaca note balok atau tangga nada di sebuah partitur atau garis peranada tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang macam-macam note dan berapa nilai ketukan dari note itu oke yang pertama itu adalah yang pertama itu bernilai empat ketuk yang kedua bernilai dua ketuk yang ketiga bernilai satu ketuk yang keempat bernilai setengah ketuk sebanderanya satu bandera duanya seperempat ketuk bandera tiga satu per delapan ketuk dan banderanya empat satu per enam biasanya kalau untuk yang bendera ada benderanya itu nah dan untuk dimainkannya lebih cepat oke next nah ini namanya garis peranada Hai garis peranada ini digunakan untuk mengisi atau menggambar not-not balok dalam suatu tangga nada atau lagu Hai atau birama nah ini ada gambarnya kalau saya biasanya sebutnya juga birama satu birama atau satu bar biasanya saya sebutnya nah ini namanya garis birama tunggal ya letaknya berada di tengah-tengah dan yang terakhirnya adalah garis birama ganda ataupun untuk biasanya untuk dipakai untuk eh tanda bawah lagu itu dimainkannya itu berakhirnya disitu oke Hai gampang kan nah sekarang kita masuk ke tangga nadanya di sini ada kunci G dan kunci G itu biasanya dipakai untuk melodi dan kunci F dipakai untuk bass kenapa dia dibilang kunci G sih karena coba perhatikan dibuletannya itu dia memotong suatu garis peranada suatu garis peranada perletakan nada G atau sol itu di garis yang kedua itu kita lihat nah ini dia G G di garis kedua kita lihat lagi potongannya tadi nah jadi kalau kalian mau baca not balok itu lihat aja dulu kunci G nya mana sih Oh kunci pertama yang dilihat ini dulu nih Oh kunci G berarti potongannya di nada sol nada sol itu apa sih Oh nada sol itu G berarti kalau saya mau kalau saya lihat nada yang berikutnya Oh itu berarti A atau La kalau saya lihat nada yang dibawahnya Oh itu berarti F berarti F atau Fa begitu seterusnya Hai nyampang kan oke lanjut yang sekarang kunci F sama kunci F kenapa dibilang kunci F nah nah potongannya dia itu memotongnya di garis kedua yang merupakan simbol dari perletakan nada F atau Fa kita lihat cuma garis kedua F nah otomatis kalau kamu udah dapat F nya ke atas berarti dia sol atau G sementara ke bawah dia berarti E atau Mi oke 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 kunci 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 F sama kunci G ini sebenarnya itu dia nyatu kalau mau dinyatuhin itu bisa nyatu kenapa saya bilang gitu lihat middle C middle C ini sebagai batasan kalau dia ke kanan itu dia masuk ke kunci G sementara dia ke kiri itu masuk ke kunci F nah sekarang season ini di-pause terus kalian buat garis peranada kalian gambar garis peranada gambar 5 garis peranada atau 10 peranada boleh terus kalian ikutin itu atau letakkan notenya mulai dari kunci G letakkan nada G nya dimana dulu itu nanti kalian akan bisa tumbukkan itu satu tangga nada atau satu oktasnya ya ingat patokannya G gambar 10 peranada harus ya kalau mau bisa harus wajib 10 gambar peranada sama dengan kunci F juga kayak gitu guys kalian juga harus gambar 10 juga dan langsung buletin di garis F nya patokan F nya mana kalian buat udah bisa itu bisa dikatakan kalian saya anggap 25% mulai paham baca not balok ya untuk 5 garis peranada pertama yang kalian gambar kalian masih boleh nyontek silahkan untuk garis peranada yang keenam dan seterusnya itu kalian udah nggak boleh nyontek lagi nah nah sekarang saya mau menjelaskan dulu biasanya di gas peranada itu ada yang namanya nih 4 per 4 tempo 4 per 4 moderatu itu apa? moderatu itu semua tempo ya cuma saya nggak akan menjelaskan cuma kalau mau diartikan moderatu itu temponya seperti kalian melangkah normalnya orang berjalan itu temponya moderatu ya sekolah 4 per 4 ini maksudnya apa? maksudnya adalah dalam 1 garis peranada itu terdapat 4 bar 1 yang merah ya lihat 1 2 3 5 maaf guys 4 nya kepotong ini maksudnya 4 nya ya dan dalam 1 garis peranada itu terdapat 4 ketuk lihat C, D, E, F atau do, re, mi, fa kedua G, A, B, C atau so, la, si, do oke kalau udah seperti ini udah bisa baca notenya semuanya oke nah ini kita sudah mulai belajar tangga nada dari sebuah lagu sederhana ini saya masih pakai kunci G dulu ya teman-teman ya ya guys ya ini saya masih pakai kunci G dulu ya disini saya masih pakai kunci G dulu ya ini ya untuk lagu tunggu tunggu di dasar tunggu tunggu di dasar Hoi waduh 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 saya memang maaf ya kalau suara saya rada-rada atas jadi ini dia nadanya kenapa saya ambil ini karena disini ada variasi ada nada dua ketuk tuh ada nada ketuk-ketuk oke nah ini akan saya pause ini saya anggap ujiannya ya dari semua yang sudah saya jelaskan tadi ini saya anggap ujiannya kamu harus bisa menentukan dari setiap not-not ini ini nadanya apa yang mana G yang mana A yang mana F yang mana F atau F yang mana D yang mana E ya ini kan harus saya tentukan tadi kan udah gambar kan di garis peranada itu yang 10 ya yang saya kasih tau tadi kan nah mestinya kalau kalian betul-betul bisa menggambar kalian akan bisa baca ini semuanya oke nanti ini saya pause dulu akan ada juga iklan juga iklan oke sampai ketemu beberapa menit kemudian oke guys gimana udah selesaikan dijawab ujiannya ujiannya sangat gampang c c g g g a a g terus f f e e d d d c betul kan keren 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 berarti kalian udah bisa baca not balok nih nyalakan kalau dilakukan kalau dia memakai huruf c c g g g a a g udah ketuk f f e e d d d d c udah ketuk do do so so lala so udah ketuk fa fa mi mi re re do bisa gampang kan oke lanjut part kedua kita mulai dari notenya dulu so so fa fa mi mi re dua ketuk so so fa fa mi mi re dua ketuk kalau dia memakai huruf g g f f f e e d dua ketuk g g f f e e d dua ketuk bisa benar juga kan si keren nah sekarang yang terakhirnya do do so so lala so fa fa mi mi re re do kalau hurufnya kalau hurufnya c c g g g a a g betul betul f f e e d d d c gimana dari beberapa not ini apa ada yang masih salah pasti enggak kan ini kalian sudah bisa membaca not kalau kalian betul-betul udah bisa tadi ya dan mengikuti setiap instruksi yang saya katakan mulai dari awal tadi kalian perhatikan mengikuti saran saya mengikuti apa yang menjadi patokan yang sebelum masuk ke part yang ini saya yakin yang kalian sebutkan yang kalian tulis itu semuanya benar selamat ya karena kalian sudah mulai bisa membaca not lolok ini kunci g kalau kunci f sama sama aja seperti itu kalian bisa di patokan ya dulu mana nih kunci g nya mana ini kunci f nya semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman semua saya kira ini sudah sangat-sangat panjang ya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sekali lagi jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel youtube saya dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya ini akhir kata wassalamualaikum selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan ibadah puasa dan anak bangsa harus kreatif dan inspiratif sampai ketemu di video saya berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati